ya oke selamat suris selamat datang di channel youtube gue agenda pada video kali ini karena gue pada kesempatan kali ini gue kan lagi balik nih ya pasti gue kalo lagi balik tuh manasin mobil jimney gue yang kuning ya ya mobil gue yang biasa nah ini gue gak tau kenapa ya ya gue bingung pada saat tadi gue manasin mobil jadi tadi pagi gue jalan-jalan ya sempet jalan-jalan dikit lah gue bingung kok AC gue jadi kayak gini gak karuan gitu loh udaranya jadi panas kemarin tuh sempet gak kayak gini gitu loh terus udara tuh panas terus juga dan gue liat di kompresor AC pun di kompresornya ya di kepalanya itu ya kompresor tuh kayak kayak kepalanya dari semua AC ya kompresor kayak mesinnya lah mesinnya AC kompresornya AC nya itu kagak ada kebocoran nah tapi gue bingung nih nah ini kenapa makanya gue bingung perasaan tuh terakhir tuh gue jadi kan ini mobil lo sempet diem 2 bulan berarti ya 2 bulanan tuh diem gue kan di Solo nah ini perasaan gue kemarin sebelum liburan tuh gue ngisi preon nah terus AC tuh dingin aja maksudnya biasa aja lah normal lah gak panas banget dan ini malah kacau sih malah jadi ada bunyi kotok-kotok nah gue gak jelas nih makanya sekarang gue mau ke tukang AC nah mungkin pernah ada yang komen tuh tentang bahas AC nya jimmy jangkrik ya nah mungkin nanti gue selip-selipin aja ya maksudnya seputar tentang AC jimmy tuh gimana sih mungkin kalo misal kalian yang belum ada AC nya terus pasang berapa nah itu nanti kita buat sharing aja seperti biasa gue pengennya tuh di komen gue tuh kayak buat sharing jadi kalian yang punya ilmu lebih tinggi dari gue kalian turun di situ dan kita sharing nah oke sekarang gue lagi dalam perjalanan ke ini keingkel AC ya kemarin sih gue masang preon nya disana sih dan gue juga sempet benerin apa ganti apa ya ganti saringan preon itu gue sempet ganti disana jadi gue mau kesana ini gue panas banget sumpah ya ini gara-gara gue tutup karena kan biar suaranya gak gak apa ya gak kedengeran dari angin makanya gue rada tutup dan gue panas banget oke ini gue udah di bengkel AC nya nah ini sekarang sekalian gue benerin cup mesin jadi cup mesin nya itu rada susah di apa ditutup ya mobil tua maklum nah ini saya ambil nah ini yang ngerjain-ngerjain pintu dulu abis itu gue ngerjain AC nya tadi sempet AC nya dibuang dulu preon nya gimana pak kapes ini ya pak ya udah aman bisa sih cuman harusnya mah ini ini jadi dibuka dipres gak cuma ledes ini masalahnya ya jadi akhirnya diketok ini oke ya pak ya iya bisa lah yang penting yaudah mobil tua hehehe kan solusi kita kan kalo gak ada solusi iya ya sekalian ini mau benerin AC sekalian ada bengkel setel pintu ya pak hehehe di mustika jaya bekasi nah ini sekarang kembali ke AC nya lagi nah ini gimana nih pak AC nya pak hehehe nah lu jadinya nih gak apa-apa pak nah itu masih ternyata ada yang bocor gak pak kalo dilihat dari ini gak ada yang bocor ya pak kalau sebulan hilang kan masih ada tanya ya kemarin kan ngisi preon kan hehehe masanya tiba-tiba habis nah ini masih bersih banget nih tuh belum ada olinya yang tumpah-tumpah biasanya kan kalo kompresornya rusak nah ini ada olinya rembes ntar diisi aja dulu ntar kalian ya jadi solusinya sekarang semua dulu diisi dulu ya pak ya nah ini pak saya mau nanya-nanya pak nah kalau sumpahnya AC Jimny biasanya satu paket itu kena berapa pak? yang ND sama Sundan kalau yang Sundan kalau model sekelasnya ini ini 3 juta 3 juta? ini merek Sundan? second iya oh kombinasi paling ini baru yang second paling evap sama kompresor evap sama? kompresor evap sama kompresornya kalau yang kondensor baru oh nah kalau Indenso pak? kalau nah ini pak kan kemarin kan sempet nih Bapak saya nanya kalo misalnya pake Avanza itu recommended gak sih pake kompresornya Avanza? kan berata-rata tuh banyak tuh yang pake Jimny pake kompresor Avanza nah itu kalo kata Bapak gimana? kalo menurut Bapak? jangan Avanza nya AXENIA nya AXENIA, sorry AXENIA sih gak asal good ah cuman resikonya nanti gimana tuh pak kalo semuanya pake Senia? resiko semua resiko saya mengandung ya cuma kalo dari segi kedinginan nya bukan yang Senia oh terus? kalo segi awetnya pak? kalo awetnya Sanden oh gitu kalo lebih dari bagusnya ini Senia tapi kalo dari keawetan oke oh jadi kalo awet awet Sanden cuman kalo misalnya dingin-dingin Senia ya? iya nah kalo Senia tuh misalnya Jimny nih pak pengen pake AC nya Senia itu kena paket kena berapa pak? Senia paketnya 1 juta ya itu coba rekar 5 5 jutaan? udah semuanya tuh beres? iya hmm itu kenapa sih pak? kok Senia bisa lebih ringkih daripada yang punya Sanden? karena pistonnya kan dia gak pake ring oh gitu tapi dia pake teplon oh model-model teplonan gitu ya iya jadi kalo mau awet mending pake yang Sunden iya tapi kalo misalnya pengen dingin tapi sebentar aja pake Senia ya pak ya? iya awetnya kan tergantung dari apa ya? komponen juga mobil mesin juga pengaruh pas pengaruh oh gitu berarti nanti ganti dudukan kompresornya ya pak kalau Senia iya iya oh gak usah oh kalo Senia nah cocok nah ini masih yang pake Jimny ya pak kompresor Jimny ya nah cuman katanya kalo pake Senia lebih enteng ya pak andai karena kan Senia seribu oh nah kebocoran dimana nih pak ini itu namanya apa pak? selang? selang setengah selang setengah oh yang arah ke kondisornya ya pak ya? iya oh jadi di ujungnya ini ternyata ada kebocoran nah setelah diusut-usut ternyata ini tadi gak ada bocorannya gara-gara ketutupan kabel ya pak ya? ya bisa juga karena karena ketutupin ini juga kabelnya oh tuh udah tuh bukan cuma kabel jadi kadang kan ada kotoran bisa juga pak oh gitu ini dibersihin langsung keluar ya pak? oh mantep mantep nah ternyata bocornya disini hahaha nah oke Alhamdulillah ketemu nah ini ibaratnya kalo udah ketemu bocorannya tuh enak jadi kita tau mana yang bocor mana nah ini kan ini kita keliatan tuh nah oke jadi nanti berarti gue ganti ini aja sama isi freon dulu nah berarti yang ininya nih? iya iya jadi oh bisa jadi gara-gara ketutup gitu ya pak ya? jadi ini ternyata coy yang dari tadi dicari-cari sama bapaknya bocornya yang disini setelah gak ada kebocoran di fitting selangnya sekarang ngisi freon biasanya berapa botol pak? freonnya pak? satu setengahan satu setengahan ya? satu setengahan oh pokoknya tergantung dari ukuran ininya ya? keren komponennya gede gitu oke nah ini kalo buat kalian yang masih bingung gimana cara ngecek freon kalian abis apa enggak? nah disini nih nah kalo putih berarti freonnya banyak kalo bening berarti freonnya gak ada nah jadi kalo misalnya kalian ngecek freon ada apa enggak dari sini nih dari filter ini namanya filter ya pak ya? filter apa? freon ya? nah dari filter freonnya jadi gitu hei 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 gak tau keliatan apa enggak ini udah gelap juga lumayan wah dingin ini lagi di cobain ini AC lagi wah wah mantap karena ya itu ya di sisi lain permintaan penumpang-penumpang gue ya gue pengen tuh jimney gue apa ya kayak buat harian tuh oke jadi emang kalo gue kan misalnya jujur aja kan gue 4x4 belum pake ya itu di sisi lain yang penting kalo gue dipake harian tuh enak jimney tuh dan bersih ya berarti gitu ya karena lagi gak bersih sih dan tuh enak gitu loh jadi buat harian tuh ya gue mementingkan yang penting dipake harian enak dah gue emang mobil gue emang culun ya kan 4x4 belum ban pacul juga belum ya kan jadi masih culun lah tapi gue yang penting memikirkan untuk harian tuh nikmat gitu dia ya dan ini biayanya cuman 200 ribu ya lumayan kan jadi sisanya buat ganti oli dan gue aneh mau ganti oli besok paling aneh besok gue pengen ganti oli karena oli nya udah mulai harus ganti udah dingin pak nah ini gak ada anginnya ini iya itu selangnya copot nah tadi kan udah sempet tuh ngebahas AC Xenia ya nah itu mungkin buat referensi kalian aja jadi kalo siapa tau kalian ada yang kepengen pake AC Xenia atau kalian pengen beli yang AC 1 set nya Xenia ya terserah jadi itu kalo gue harap sih kalian coret-coret aja di bawah dan ini mobil gue juga udah mau selesai jadi itu aja dari gue terimakasih yang udah nonton pokoknya jangan lupa like share and subscribe pokoknya intinya lagi jangan lupa coret-coret di bawah dan kita sharing bareng bersama-sama biar orang lain pun tau karena gue disini sadar kalo gue ini belum apa-apa oke itu aja dari gue terimakasih gue Haji Akbar pamit undur diri Bekasi macet ya untung AC udah dingin anjay udah keluarin mbun disitu kan ada bolongan AC nya nih nah disini ada bolongan AC nya dan itu udah berembun dan ini berembun bukti konkret kalo AC nya udah dingin Bekasi macet no problem